Intro Haleluya puji nama Tuhan Menjadi seorang pemimpin yang menjadi berkat bagi orang lain dibutuhkan kualitas yang sangat baik Salah satunya adalah menjadi seorang yang penuh dengan pendirian saudara Karena pendirian akan pastinya memunculkan konflik Pendirian bisa memunculkan like or dislike atau haters Haleluya Tetapi orang yang tidak punya pendirian tidak akan bisa menjadi berkat yang maksimal bagi orang lain Karenanya seperti seorang Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan Saudara, Paulus adalah orang yang sangat-sangat berpendirian Ia memiliki kepercayaan yang kuat atas imannya Mari sebagai orang Kristen, jangan mau goyah dengan isu-isu di luar sana Mengenai hoax-hoax mengenai apakah Tuhan Yesus dikayu salib mati dan tidak bangkit dan sebagainya Jangan kita goyah saudara Kalau ada isu-isu mengenai segala sesuatu tentang iman kita Harus kita punya pendirian yang kuat Karenanya di hari ini saya ingin teguhkan kita sekalian Mari menjadi orang yang punya prinsip kuat di dalam kehidupan ini Dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh segala sesuatu Jadilah seorang pemimpin yang punya pendirian kuat Maka Anda akan dihargai Walaupun terkadang juga ada yang tidak suka dengan Anda Amen Terima kasih leal